Kalau menurut saya ini fiktif Ini cerita-cerita fiktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng saya di jejak malam ofisial Kali ini kita akan membahas suatu yang viral Cerita yang viral Cerita yang dikisahkan melalui akun Twitter Simpleman Yang berjudul Desa Penari Kali ini saya bersama dengan Mas Uri Seorang ahli spiritual Untuk mengomentari tentang cerita-cerita ini Cerita-cerita yang disampaikan oleh akun Anonim Simpleman Jadi kalau menurut cerita yang disampaikan Melalui akun Twitter Anonim ini Dikisahkan itu ada 6 orang mahasiswa Yang sedang melakukan KKN di suatu tempat Dan dari situ mulai terjadi keanehan-keanehan Baik dari yang diceritanya itu Seperti mendengarkan musik gamelan Kemudian melihat sosok penari yang setengah Setengah badan atasnya manusia Yang bawah adalah badan ular Kemudian disini juga Menyebutkan kota yang disamarkan Dan kota B, Kabupaten K Kemudian di dunia Youtube Itu banyak sekali yang mencari Mencari desa ini Yang konon katanya Menurut dari Dari Ciwici di Cokok Penari Dan sebagainya Itu menurut warga net Adalah Kabupaten Banyurangi Kemudian ada juga yang mengatakan Bahwa desa itu termasuk di daerah Bondogoso Dan kali ini Ingin menanyakan Perihal ini kepada Mas Udi Sebagai ahli spiritual Menurut pernawangannya itu Dimana? Kalau menurut saya Cerita ini tidak 100% benar Artinya ini hanya Cerita fiktif Yang sengaja dikara Pasti dengan Tujuan-tujuan Karena kalau kita lihat Konten horror itu kan Konten yang sangat seksi Saya tidak mengatakan Tujuannya apa ya Itu hak mereka lah Tapi kalau yang ditanyakan Itu benar ada atau tidak Terserah orang mau bilang Itu ada ataupun tidak Tapi kalau menurut saya pribadi Itu hanya Fiktif Fiktif saja Sudah Jadi 100% Fiktif atau hanya Sebagian Dibunggu-bunggui Kalau menurut saya Ini fiktif Ini cerita-cerita Fiktif Bukan cerita yang 100% terjadi Ini Di Apa ya Ini peristiwanya KKN Iya Sekolah mahasiswa Yang sedang melakukan KKN Di satu desa Terjadinya tahun 2009 Akhir Menurut cerita Cuman viral-viralnya Baru Beberapa bulan ini Kenapa ini Terus cerita sekarang Kalau dari ceritanya ini Kan cerit Sebenarnya Cerita dari Teman Ibunya Jadi seperti itu Karena mungkin Teman Ibunya Ibunya Teman Ibunya Jadi yang lulis ini Punya ibu Punya Berantua Ibu Nah Temannya Ibunya Ibunya ini Punya teman Dan temannya itu Menceritakan Kepada ibunya Kemudian Yang lulis ini Akun Simpleman ini Mencuri dengar Berdengarkan Seperti itu Sekarang ini cerita itu Kalau sudah Berpindah Sudah diceritakan Dari si A Terus ke si B Ini pasti berubah Pasti ada yang Ditambah-tambahin Dan wajar sekali Kalau disitu Diceritakan Hal-hal yang Sifatnya Agar Si pembaca Makin Tertarik Dengan Isi ceritanya Saya Enggak 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 Begitu Mengikuti Viral Cerita ini Tapi Kalau misal Memang Kisahnya seperti itu Dari ibunya Dari teman Teman ibunya Teman ibunya Teman ibunya Teman ibunya Anaknya Ya enggak Jadi gini Menurut Tarifikasinya Karena si Simpahuman ini Menjurut Akhirnya Dia langsung Keteman ibunya itu Mengklarifikasi Kemudian Apakah Apakah boleh Dipaburis Diceritakan Kembali Seperti itulah Antinya Buat saya pribadi Agak Agak Apa ya Agak heran Aja Kalau misal Apalagi Mencuri Dengar Ya kan Ya katakanlah Sudah proses Sumber Tapi kan Yang ceritakan Ibunya Bukan orang Yang mengalami Kejadian Yang sebenarnya Tapi Menurut Kemarin Saya Berdengar Dari Melihat Parifikasi Dari Si Si Simpahuman ini Bahwa Dia langsung Yang Menceritakan Ke ibunya Jadi Contoh Saya punya Ibu Nah Sampai Yang cerita Sampai Saya Dan Karena Saya Mendengar Akhirnya Saya Konsep Kesampainya Selangsung Seperti itu Saya Ini Orang Yang Galamin KKN Itu Galamin KKN Langsung Di posisi Siapa Saya Kalau Gak Salah Antara Kan Ada Yang Jadi Ada Nur Jadi Nama Nama Yang Disebutkan Oke Beginilah Kita Itu Kan Tahu Disitu Katakanlah Sekian Orang Nah Dalam Cerita Ini Peranan Orang Yang Cerita Itu Seditel Apa Apalagi Yang Tahu Si Teman-teman Yang Lagi Berduaan Atau Bagaimana Cerita Yang Terjadi Disitu Seperti Apa Ini Susah Dipertanggungjawab Seperti Itu Apalagi Sudah Ditualkan Versi A Versi A Ini Yang Menulis Saya Bukan Menyudukan Siapa Yang Mestidak Tapi Artinya Ke Aslian Aslian Originalnya Itu Menurut saya Sudah Tidak Bisa Dikatakan 100% Ceritanya Sesuai Dengan Kejadian Aslinya Tidak Tahulah File Pun Begitu Pindah Dari Satu Komputer Komputer Lain Itu Wajib Kita Curigai Apalagi Hal-hal Seperti Ini Kalau Misal Dengan Cerita Begini Mempunyai Daya Jual Artinya Setelah Ini Muncul Film Atau Buku Atau Apa Ya Mungkin Ini Yang Memang Diinginkan Dari Penulis Ya Penulis Tidak Salah Juga Orang Orang Yang Membaca Jadi Gini Akibat Boleh Rasabah Tapi Sebab Itu Tidak Harus Sama Kalau Tadi Meninggal Akibat Berhubungan Intim Di Tempat Kerama Akhirnya Meninggal Toh Di Kejadian Di Tempat Lain Mungkin Ada Orang Yang Kesedak Lagi Makan Terus Meninggal Sama Sama Meninggal Tapi Sebabnya Yang Berbeda Sebab Inilah Yang Kadang Kita Keliru Membaca Oh Ini Gara Gara Ini Orang Lagi Nyangkul Disawah Tiba Tiba Meninggal Pasti Orang Membaca Sebabnya Bervariasi Ada Yang Bilang Sambet Ada Yang Bilang Enggak Permisi Ada Yang Bilang Oh Sudah Waktunya Ada Meninggal Ada Juga Yang Bila Serangan Jantung Dokter Punya Pandangan Sendiri Masyarakat Yang Semua Sah Tapi Bagi Kita Yang Mempunyai Akal Sehat Jangan Serta Merta Mengkaitkan Hal-hal Metafisis Itu Dengan Kejadian Yang Logik Yang Artinya Kita Masih Bisa Mencerna Pakai Akal Sehat Saya Rasa Kalau Dari Cerita Tadi Orang Meninggal Pasangan Ini Karena Berhubungan Badan Tempat Teramat Membuat Saya Pribadi Mungkin Ya Untuk Hukuman Seperti Itu Ya Allah Yang Tahu Tapi Yang Jelas Meninggal Manusia Ruh Nya Manusia Itu Milik Allah Gak Bisa Diambil Jinn Ruh Kita Itu Ruh Nanti Cukup Jinn Gak Mungkin Seperti Ruh Itu Urusan Allah Gak Bisa Tapi Kalau Faktor Kesadaran Itu Bisa Ya Jadi Kalau Gini Katakanlah Kamu Dibawa Sama Jinn Faktor Kesadaran Saya Ini Bukan Bila Ruh Kalau Ruh Itu Cokotnya Ruh Badan Itu Yang Punya Tugas Itu Cuma Malik Kata Jinn Ya Kan Tapi Kamu Dibikin Sama Jinn Seolah Olah Kamu Komah Ya Kan Faktor Kesadaran Alam Sadar Dibawakan Sama Dia Ke Dimensi Lain Itu Mungkin Seperti Mungkin Mungkin Saja Di Misal Saya Sedikit Kemarin Ada Orang Yang Ngomong Juga Sih Kok Ini Kelembutannya Dibawa Lagi Ya Ya Kan Ya Nah Kelembutannya Konteksnya Apa Ruh Atau Apa Kalau Ruh Berarti Mati Ya Mati Kalau Dia masih Hidup Berarti Itu Cuman Alam Sadar Ya Mungkin Disini Dikatakan Lembutan Atau Apa Sikmanya Dibawa Seperti Itu Nah Sekarang Sukma Sama Ruh Ini Saya Gak Tahu Sama Sama Atau Beda Disini Nah Jelas Kalau Misal Yang Dibawanya Terus Gak Mungkin Terus Kalau Misal Hanya Sekedar Dibikin Dia Seolah Tidak Sadar Selah Koma Itu Itu Mungkin Saja Karena Ada Walaupun Tidak Semua Jin Tapi Ada Jin Yang Mampu Melakukan Hal Seperti Itu Terus Yang Berikutnya Itu Dicertakan Disini Sosok Yang Ber 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 Gini Menarik Sekomentor Gini Kita Ini Orang-orang Pinter Mengenal Zaman Milenial HP Kita Ini Bukan Hidup Di Zaman Kerajaan Dulu Setuju Kan Setuju Jadi Gini Saya Sebagai Orang Muslim Saya Wajib Mengimani Bahwa Ada Yang Gain Saya Pun Wajib Mengimani Bahwa Jin Itu Ada Ya Ya kan Saya Tidak Akan Menciptakan Jin Sama Manusia Kecuali Untuk Peribadah Menyembah Berarti Peranannya Kan Sama Manusia Sama Jin Nah Yang Menjadikan Kesusahan Itu Begini Apa Yang Menurut Si A Itu Gain Belum Menurut Si B Itu Gain Ya kan Jin Disini Dikatakan Gain Karena Mayoritas Manusia Tidak Bisa Melihat Jin Oke Tapi Jin Bisa Memahami Kita Bisa Melihat Kita Walaupun Dia Tidak Semua Jin Bisa Menunjukkan Diri Kalah Kita Nyo Saya Artinya Hanya Jin Tapi Karena Dia Sifatnya Yang Terbuat Dari Api Sama Iblis Sama Sama Setan Ya kan Dia Halus Ketika Seseorang Meyakini Bahwa Disitu Ada Jin Gundul Gundul Jin Hitam Gundul Misal Gak tau lah Gundul Kecemplung Cet Nah Orang Sekitar Sudah Terlanjut Percaya Terjadilah Mitos Jin Itu Akan Tidak Sungkan Buat Menampakkan Diri Seperti Yang Dimitoskan Jawa Oke Sekarang Cerita-cerita Di Jawa Contoh Kayak Nyiroro Kidul Ya Kenapa Nyiroro Kidul Di Daerah Bajuwangi Daerah Malang Daerah Jogja Daerah Pangandara Kok sosok Berbeda Benar Benar Faktor Imajinasi Manusia Sekitar Orang Yang Hidup Di Lingkungan Panas Sama Orang Yang Hidup Di Lingkungan Dingin Itu Secara Rotinitas Kebiasaan Pola Pikir Berbeda Dan Mereka Bertindak Pun Akan Berbeda Ketika Menyelesaikan Masalah Ini Yang Mempengaruhi Lalu Yang Sebenarnya Nyiroro Kidul Siapa Bagi Orang Yang Tidak Pernah Nyiroro Kidul Tiba Tiba JIN Misal Nampak Kling Diri Saya Lalu Kidup Percaya Nggak Ya Percaya Karena Termakan Karena Termakan Dan Dia Pun Nggak Pernah Melihat Sebelumnya Kalau Saya Sudah Melihat Michael Jackson Ada Jane Rupain Michael Jackson Tapi Katakanlah Tidak Bisa Dia Muncul Saya Michael Jackson Tapi Karena Saya Sudah Tahu Fotonya Oh Bukan Gak Merit Benar Benar Berarti Bisa Jadi Nyeroro Kidul Pangandaran Sama Jogja Itu Berbeda Ya Bagi Segelintir Orang Yang Mempercayai Sepaya Terawang Sebelum Diterawang Begitu Saja Belum Ini Proses Terawang Biar Mudah Oh Terawang Pake Logika Logika Saya Rasa Ya Kalau Dikaitkan Cerita Tadi KKN Ya Tidak 100% Benar Jadi Mungkin 75% Nggak Benar 25% Benar Mungkin Sekarang Bisa Jadi Si penulis Ini Tidak Punya Tujuan Apa-apa Ya Tapi Siapa Yang Paling Cepat Mengambil Kesempatan Di Tengah Viralnya Cerita Seperti Ini Dia Langsung Bikin Film Ya Itu Buku Itu Orang Pinter Memanfaatkan Terus Di Karena Sekarang Lagi viral Viral Di Youtube Di Sudah Macam Media Sosial Akhirnya Banyak Youtuber Yang Menjadi Sosok Sherlock Home Detektif Detektif Mencari Letaknya Di Disini 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 Sampai Jawa Barat Diga Katanya Seperti Ini Disini Loh Sebenarnya Mulian Segala Macem Cara Seperti Itu Sampai Artis Artis Sekelas Ya Sekelas Sering Lah Disini Banyak Itu Kalau Tanya Disini Terawang Anak Indigo Ada Cuman Letaknya Antara Ini Tepat Seperti Itu Oke Teman Teman Itulah Sedikit Perbincangan Saya Dengan Mas Rudy Selaku Pimpinan Dari Majelis Kawah Contoh Rimoko Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Jejak Malam Official Jika Kalian Penasaran Sama Mas Ludi Nanti Saya Taruh Link Sosmet Beliau Di Deskripsi Di Bawah Ini Boleh Kan Boleh Oke Boleh Oke Kalau Begitu Sampai Jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam